Intro Halo guys, balik lagi Sama gue Ang Suhendi Vapers Magang Asal Bekasi Kali ini gue lagi di BBK Leo Terima kasih untuk BBK Leo atau sponsornya Kebetulan entah kenapa Gue kalau mau unboxing Vap Pasti selalu di restoran ya Padahal konten videonya itu bukan video makan Bukan food vlogger Tapi entah kenapa selalu di restoran Ya jadi langsung ke intinya aja Sesuai judul Jadi dasar video gue buat ini adalah Ada satu komen nih nanti gue sertain Terus juga sebenernya sebelumnya Jadi gue itu mikir tuh Mau beli si Dovpo MVV2 Atau si Hocek R233 Karena kan model Apa ya maksudnya jenis Vap nya sama lah gitu Potensial mode kan Nah dulu gue bingung tuh mau yang mana Gue cari-cari itu belum ada gitu kan Nah Karena kemarin ada yang komen juga bang Mendingan mana gitu ya Udahlah sekalian aja gue buatin videonya kan Jadi nanti Semoga nih ya Mudah-mudahan Video ini bisa kalian jadikan referensi Buat yang mau pilih gitu kan Mau beli mode potensio Dengan budget Kisaran segitu Mending R233 Atau Dovpo MVV2 kan Karena kan dari segi harga hampir sama tuh Terus juga Modelnya mirip-mirip Desain lagi mirip-mirip gitu ya Jadi Kalau dari Ini kita ini dulu ya Bandingin dari luarnya dulu ya Maksudnya Dari segi harga Harganya hampir sama Hampir mirip Jadi kalau untuk si Hotchick R233 itu Kisaran harganya Rp470.000-Rp500.000an ya Tergantung toko fab Biasanya warnanya lebih murah Kayak gitu Terus kalau si Dovpo MVV2 itu Kisaran Rp370.000-Rp400.000 Jadi hampir beda Selisih Rp100.000 sebenernya Lebih murah si Dovpo MVV2 gitu Dari segi harga Dari Boxnya ya Ini kan gue gak mau boxnya nih Karena kan maksud gue Kita langsung ke intinya aja gitu ya Kalau boxnya sih Ntar gue sertain fotonya Jadi sama aja Kayak box-box fab yang lain Paling perbedaannya Di dalamnya gitu ya Kalau di Dovpo MVV2 itu ada Kabel USB-nya Ada kabel datanya Sedangkan kalau di Hotchick R233 itu Gak ada Kabel USB-nya Kenapa gak ada? Karena si Hotchick R233 itu Gak ada Gak apa Gak built-in Langsung charger di Mod-nya gitu Jadi dia gak bisa nge-charge Langsung di mod Sedangkan kalau si Dovpo MVV2 Dia bisa langsung nge-charge di mod Makanya si Dovpo itu Disertakan kabel USB-nya Kayak gitu Untuk tampak lebih dekatnya Ini nanti Kita ganti angle kameranya Terus kalian kita coba ya Galakan mana Nah untuk si Moto sendiri Ini gue udah bawa nih Tiga-tiganya Jadi ini si Panda-nya Gue punya temen gue Gue pinjem satu Terus yang Hotchick R233-nya kan Gue ada dua Kebetulan ini gue bawa Dua-duanya sekalian lah Ya jadi ini dia Tampak dekatnya Ini Dovpo yang versi Panda Sama si Hotchick R233 nih Nah kalau dari Tampak luarnya sih Ya seperti box mode Pada umumnya ya Maksudnya bentuknya Hampir kotak lah Kayak gitu Hampir sama Cuman paling beda Bentuknya tuh Disininya aja Kalau di Dovpo Panda tuh Dia ada lekukannya Disininya nih Sedangkan kalau si Hotchick R233 ini Dia bener-bener Full kotak lah Kayak gitu Nah kalau dari bentuk Masalah selera kalian ya Kayak gitu Lebih suka yang mana Tapi kalau gue pribadi Lebih suka yang Betul-betul kotak Kayak gitu Kalau gue pribadi ya Tapi kan ini masalah selera Terus kalau dari Segi bahan Ini bahannya Sama Kebetulan Sesuai di boxnya ya Kalau gue baca Bahannya itu sama-sama Aluminium alloy Jadi ya Campuran aluminium Kayak gitu lah Jadi bahannya sama Terus sama si Backdoor nya ini Juga Bahannya itu Aluminium alloy juga Sama Tuh ini dia sama juga nih Model bahannya Si Hotchick R233 juga Bahannya aluminium alloy juga Kayak gitu Hotchick ini Dia backdoor nya Depan belakang bisa dicopot nih dia Jadi dua-duanya itu bisa dibuka Tuh Bisa buka depan belakang Sedangkan kalau si Dovpo Panda Dia cuma bisa buka sebelahnya doang Jadi kalau si Dovpo MVP2 ini Yang satunya bisa dibuka nih Jadi cuma satu aja Yang bisa dibuka Kayak gitu Makanya kalau si Siapa Kalau si Hotchick itu kan Sekarang dia ada customnya juga tuh Dia bisa Di custom nih Bisa tuker-tukeran Sama temen kalian Karena Kanan kirinya bisa kalian buka Terus Apa ya Ya paling perbedaannya itu sih Kalau si Dovpo Mungkin kalau buat diganti Agak sulit ya Karena sebelahnya kan Pasti kan Sesuai Design yang kalian beli kan Bisa diganti Terus kalau dari segi tombol fairing Kalau si Panda ini dia Agak bulat nih Nonjol ke depan Sedangkan kalau si Dovpo ini dia rata Malah agak cukung ke dalam Centrung cukung ke dalam Terus kalau si Panda ini dia Kalau bisa didengar nih Dia tuh agak kliki Sedangkan kalau si Kocik Nggak kliki banget lah gitu Nah itu balik lagi selera lah Terserah kalian kayak gimana Terus dari indikatornya nih Kalau si Dovpo NVV2 Dia cuma ada satu Warna aja nih Satu indikator tuh Karakter potensiomode Yang gak ada LCD-nya Yang gak ada digitalnya Jadi dia cuma kayak gini aja nih Sama kan tuh Simple banget Jadi kalau si Dovpo Cuma ada satu indikator Lampunya Sedangkan kalau si Kocik R233 ini Dia ada Nih ada tiga garis Gede lah gitu Bahkan LED bawahnya nih Tukan silo banget Ini terang banget nih Kalau ke bawah tuh Kalau gelap nih Bisa jadi center Nah kalau si Dovpo Cuman kayak gini deh Satu Nah kalau Nyala di hijau Nanti kalau mau matiin dia Jadi merah Terus warna orange Kayak gitu Ini sekaligus indikator Baterainya juga Jadi kalau baterai kalian full Kalau baterai kalian full tuh Warnanya jadi hijau Nanti kalau misalnya Udah setengah Mau habis tuh Orange kalau gak salah ya Terus kalau udah habis banget Jadi merah Nah kalau si Kocik R233 ini Indikator baterai yang bawah Yang 4 ini Jadi bukan main warnanya dia Tapi berasalkan Jumlah lubangnya ini nih Kalau 4 part nyala Berarti kan full tuh 100% Kalau 3 berarti 75% 2 50% 1 25% Sampai nanti habis Berubah bener hilang Kayak gitu Nah kalau indikator atas ini Kan dia berubah-ubah nih Warnanya Ini kalau lagi idle kayak gini Itu dia berubah-ubah Nah nanti kalau potensionya Kalian main 1 sampai 2 tuh Biasanya Ijo Saat kalian firing Terus kalau ke 2 sampai 3 Berubah jadi biru 3 ke 4 Nanti berubah Merah Jadi semakin tinggi tuh Apa Beda Potensi itu akan Merubah si indikatornya itu Saat di firing Itu dari tampilan depannya lah Ibaratnya ya Sama kalau dari potensionya Kalau si Hocek R233 ini tuh dia Potensionya tuh ngadep Dari angka kecilnya tuh ke bawah Terus ke atas tuh 1 2 3 4 5 Sedangkan kalau si Panda dia kebalikannya nih Kalau si Panda ini dia kebalikannya Dari atas tuh 1 2 3 4 5 Tapi sama aja Cuman masalah Keletakan aja sih Kayak gitu Terus dari segi sampingnya Tadi udah ya backdoornya Kalau si Panda Cuman bisa buka sebelah Kalau Hocek R233 bisa buka Dua-duanya Terus bawahnya kayak gini Sampingnya kayak gini nih Nah ini buat bukaan Baterainya ya Ada tulisan open ya Sedangkan kalau si Hocek di bawah Kayak gitu Nah bedanya lagi Dari luar Kalau pin konektornya Kebetulan Dua-duanya sama-sama Udah spring ya Jadi ini gue sorry Ini gak bawa Apa sih Gak bawa obengnya Jadi gak bisa Gue cobain Jadi sama-sama Udah spring Pin konektornya Nah cuman Yang Gue agak Kurang suka dari si Hocek R233 Ini dia ini apa sih Ini Piringan ini Itu kecil Jadi kalau dipasangin Sama RDA Yang agak gede Otomatis Kan disini Jadinya nih Otomatis Jadi ngebekas luka Kayak gitu Karena kecil ya Nah sedangkan Kalau si Panda Kan gede Jadi kalau dipakai ini Misalnya kayak beruga Gue pake kan Dia pas tuh Disininya Jadi gak ngelecetin Si body Mode-nya Kayak gitu Tuh kan beda jauh Kan gedenya Kalau dari luar Paling itu Bedanya Sama kalau dari dalem Nih Yang tadi gue bilang Perbedaan kelengkapannya Kan kalau si Panda Dapet kabel USB Sedangkan kalau si R233 Gak dapet Nah itu karena si Panda ini Bisa Langsung ngecas Di Mode-nya Tuh Dia ada nih Ada lubang Buat charger-nya Ini udah model type C Sedangkan kalau si Pancing R233 Gak ada nih Dia gak bisa ngecas Disini Jadi harus pake charger External Kayak gitu Ya paling Perbedaannya Kalau dari Segi body Dari tampak Lebih ikatnya Kayak gitu Sekarang kita Coba tes Apa Kemampuannya aja Kita coba Powernya galakan Mana nih Karena Kebetulan Dua mode ini Kan terkenal Galak lah Ya karakter potensi Mode ya Pasih kan Galak-galak Semua tuh Sekarang kita coba Tes ya Ini gue Bawa RDA-nya Kebetulan yang dua Druga Yang satu Wax Nano Cuman sayangnya Druga yang satunya Ini gue Kawatnya pake Kawat biasa Yang satunya pake Alien Jadi nanti Coba kita switch aja Nanti kita cobain nih Firingnya Gila ya Lebih cepetnya mana Ya jadi Sekarang kita tes Firingnya nih Siapa kan yang lebih Juara Apakah Si Panda Atau Dovo MVP Atau Si Ocek R233 Sebenernya sama Galak sih Nanti gue cobain juga gue bingung ya Mana yang lebih Cepet mana yang lebih Nggak delay gitu Tapi Ini coba kalian lihat sendiri ya Gue juga bingung sih Menurut kalian Mungkin mata kalian lebih Cepet dari gue nih Ini kita cobain ya Firingnya nih ya Potion senya main D3 Nah sekarang kita cobain ya Nanti kalian nilai sendiri Coba kalian mungkin Matanya lebih jeli Karena gue kalau ngeliatin sih Di rumah gue cobain gitu Berhari-hari Kayaknya sama aja gitu Maksudnya sama-sama Anti delay Dua-duanya Tapi sekarang kita Kalian lihat sendiri nih ya Nih coba ya Satu Dua Satu Dua Tuh cepet mana yang Mana yang lebih keluar duluan Satu Dua Satu Dua Tuh Susah cuy Dibandingin ya Yang mana Yang mana Tuh kalau kata cewek gue Si Dovpo MVV2 Yang lebih cepet Coba nih Liat lagi ya Satu Dua Satu Dua Satu Dua Tuh Gatau deh tuh Cepetan yang mana tuh Jadi coba Kalian nilai sendiri ya Karena Kalau dari mata Kelanjang gue tuh Susah Cepetan si Dovpo MVV2 Atau si Hocika D2T3 Jadi coba kalian nilai sendiri Terus sekarang kita tes Dari Ngebulnya ya Mana klotnya yang lebih tebel Tapi kalau klot sih Sebenernya sih Ini gak bisa dibandingin juga nih Karena Yang satu gue pake Kawatnya beda Tuh Ini tas klotnya nih Tuh Tebelan si ini nih Karena kawatnya kali ya Karena karakter kawatnya Ya karena tadi kondisi Bebek Kalio Sudah terlalu rame Gue takut ngeganggu yang lain Jadi kita pinta tempat Kali ini disponsori oleh Kota Bintang Terima kasih Kota Bintang Dan bingung juga Di Kota Bintangnya dimana Jadi di parkiran aja lah Gue gak tau lagi mau dimana Karena Kalo di otornya rame banget Satu malu Dini aja sih gue malu banget Nih udah diliatin orang banyak Tapi yaudahlah Jadi Nih kayaknya tadi gue bilang Sekarang tinggal tes klotnya aja Kayak gimana Karena kawatnya beda ya Jadi gue pake Satu RDA yang sama Ini gue pake RDA druga Pake coil yang alien ya Jadi ntar gue tuker-tuker aja lah Kayak gitu Ini pertama kita cobain Si Hocek R233 ya Pake si druga Ini gue main potensionya Di 2.4 Ntar gue samain juga Di si Dovo MVV itu Pake 2.4 juga Jadi biar hasilnya sama Dengan potensionya sama Kota kayak apa Kita liat Ini kita tes sekali ya Ini klot yang pertama Anginnya gede banget Jadi gue gak enak juga nih Sekarang Kita cobain klot yang kedua ya Tadi Itu klot yang kedua Karena cewek gue Ngebul semua Ini cobainlah ketiga nih ya Sebelum Pindah ke Dovo Ya jadi segitu aja Untuk yang si Hocek Ya jadi sekarang Kita cobain nih Di Dovo MVV itu Yang panda Ini gue udah gue ubah ya Pake RDA yang tadi lagi Main potensinya juga sama 2.4 Kita cobain lagi Klot pertama Entah kenapa Tapi nih ya Dengan potensionya yang sama Ya ukuran potensiometer yang sama Di sini tuh lebih Panas gitu Terus Lebih anget Sama lebih Entah kenapa Power racknya lebih Keluaran disini sih Gak tau deh Entah potensiometernya yang beda Atau gimana Padahal sama-sama 2.4 Gue mainnya ya Atau kayak gimana Gue gak tau ya Ini kita cobain yang kedua Tes ya Jadi gue gak berani Narik terlalu Panjang ya Karena di video sebelumnya Di BPK Leo Gue narik panjang disini Apalagi main potensio 3 Tadi ya Itu keluar api cu Ntar gue liatin Videonya Untung komisi gue gak kebakar Jadi nih gue gak berani nih Narik panjang-panjang Ini 2.4 aja Jadi udah Udah galak banget Nah itu tes Cloud yang ketiga Jadi kalau dari gue pribadi nih ya Walaupun gue Punyanya Hotchick R233 Tapi kalau gue rasain sendiri sih Dengan potensiometer yang sama Entah kenapa Di Dovpo Panda ini Yang MVV2 ini Kayaknya lebih galak gitu Kalau gue pribadi ya Gak tau nih Mungkin kalau kalian sendiri Nanti cobain sendiri ya Punya Apa Punya pendapat lain Bisa kalian ketik di kolom komentar Tapi kalau gue cobain sih Tadi emang Entah kenapa dengan potensi sama Disini lebih galak lah gitu Lebih keluar Padahal RDA nya sama Gue pake RDA yang sama ya Jadi RDA nya gak beda Coila sama Kapasnya sama Tapi entah kenapa Disini lebih Lebih galak lah gitu Jadi kayak Mainnya tuh kayak potensi Di atas yang Hotchick R233 Padahal gue samain Kayak gitu Jadi paling sementara Kayak gitu dulu ya Videonya Mohon maaf Kalau gak jelas Ini udah pindah ke 2 tempat Dan mau makan waktu Hampir 4 jam nih Gue syuting kayak gini nih Jadi tadi dari awal Di BPK Leo Terus file kan File nya kenapa Karena tadi keluar api Jadi gue seperti naga Mengeluarkan api Terus Terus juga Terus juga tadi Ngenak juga kan Sama orang terlalu rame Akhirnya gue pindah kesini Dan Tadinya gue pake RDA yang satunya tuh Yang kawat biasa Bukan yang alien ini Tapi karena kapasnya udah kebakar Dan gue gak bawa kapas Spare ya Jadi yaudahlah Kayak gitu Jadi sementara kayak gitu aja Mohon maaf Kalau kurang jelas gitu ya Atau ada yang terlewat Atau tesnya kurang Lengkap Atau kurang jelas Gitu ya Atau misalnya Ternyata kalian punya pendapat yang lain Ya gak apa-apa lah Perbedaan pendapat itu kan Memang wajar lah Gitu ya Jadi ini atas Tes gue sendiri Bukan berarti tes gue ini bener Belum tentu bener juga ya Gue udah pasti bisa salah Jadi kalau nanti kalian punya Tes sendiri gitu Atau kalian punya pendapat sendiri Ketik di kolom komentar aja Jadi kalau ada kekurangan Mohon maaf Terus kalau ada tambahan Bisa kalian ketik juga di kolom komentar Sementara Kayak gitu dulu Untuk video kali ini Gue mau menikmati Fanta Flood gue Bersama cewek gue Yang lagi duduk di trotoar nih Ini berasal di rest area cuy Tapi udaranya enak Di kota bintang nih Udaranya enak banget Terus juga Cahayanya terang Ini kalau kalian lihat Di belakang kamera tuh Banyak orang nih Gue dilihatin semua orang Tapi udah bodo amat lah Jangan lupa like Comment Share and subscribe Jadi Setidaknya Urat malu gue yang putus ini Bisa terbayarkan Dan terobati oleh Oleh apresiasi kalian Sampai jumpa Di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax